Timnas Indonesia U23 menempuh perjalanan selama 40 jam dari Buriram, Thailand, ke Dushanbe, Tajikistan. Terima kasih telah menonton! Timnas Indonesia U23 mendarat dengan selamat di Bandara Internasional Dushanbe, Tajikistan, Kamis 14 Oktober 2021 pagi waktu setempat. Perjalanan panjang ditempuh karena rombongan harus transit di Istanbul, Turki, sembari bertemu dengan pemain lain yang datang dari Jakarta. Setelah tiba, Timnas Indonesia U23 langsung bergerak menuju hotel tempat menginap. Setelah melakukan perjalanan panjang ke Tajikistan dan tiba di hotel, pemain langsung sarapan dan istirahat sebentar. Sore ini, kami langsung menjalani latihan perdana di sini, kata pelatih Timnas Indonesia U23, Sinta Eyong. Suhu menjadi tantangan pertama timnas Indonesia U23 begitu tiba di Tajikistan. Saat ini, negara tersebut memiliki suhu sekitar 13 sampai 16 derajat Celcius. Timnas Indonesia U23 tergabung di Grup G Kualifikasi Piala Asia U23 2022. Kuat Garuda hanya akan menghadapi Australia sebagai lawan tunggal setelah Brunei Darussalam dan China memutuskan mundur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!